Musik Aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alamnya sangat beragam. Di Gandrung Bangu, Cilacap, Jawa Tengah, ada kegiatan seru dari masyarakatnya dalam mencari ikan. Saat pergantian musim seperti sekarang ini, jumlah ikan di sungai Ciaur itu melimpah. Dan ini kesempatan yang bagus untuk saya mengikuti kegiatan warganya cari ikan dengan cara diapung. Sebagian sungai Ciaur saat ini ditumbuhi enceng gondok dan rumput. Dan saat seperti inilah, banyak ikan yang menjadikan rumput dan enceng gondok sebagai rumput. Jadi fungsi jaringnya ini tuh untuk merangkap ikan. Dipagerin, muter gitu. Jadi nanti waktu rumputnya udah bersih, ikannya ngelari kemana-mana. Beberapa orang turun ke sungai terlebih dahulu guna mencari jalur untuk pemasangan jaring apongnya. Jaring apong sudah terpasang dan saatnya saya ikut turun. Ini tuh rumputnya tuh tebal banget. Bisa berdiri di rumput sini ya Pak ya? Padahal ini kedalamannya tuh kurang lebih sekitar satu setengah sampai dua meter. Jadi panjang jaringnya ini kurang lebih 30 meter dan lebarnya tuh tiga meter. Panjang ya Pak? Makanya kita harus kerjainnya rame-rame. Kalau sendiri mana bisa. Jadi ketika jaringnya udah selesai dikelilingin, terus kita bersihin rumputnya. Dan baru mulai udah dapet ikan. Ini mudah-mudahan jadi awal yang bagus. Jaring apong udah melingkar termasuk dari bawah dan ikan pun sudah mulai terjebak. Banyaknya ikan yang terjebak hingga menabrak tubuh saya. Bahkan tak jarang terinjak oleh kaki saya. Kaki-kaki ada buku. Kayaknya buku. Diam, 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 diam. Buku apa ular ya? Jelam kok. Masuk. Ketik, ketik. Ketik, tapi nanti dulu. Eh, sabun lagi. Eh, susun. Rezeki gak kemana-mana. Pasti dapat. Wah, Pak, Pak, Pak. Aduh, wakil ya Pak. Bulan seperti inilah sebelum masuk musim kemarau adalah waktu yang tepat untuk mencari ikan dengan jaring apong seperti ini. Ikannya udah terperangkap. Sekarang waktu yang ditunggu-tunggu udah datang nih. Waktunya kita narik jaringnya, Mas. Tarik, Mas. Tarik, Mas. Kita mulai mengambil ikan dari yang paling ujung terlebih dahulu. Dan benar saja, banyak ikan yang sudah terperangkap. Ini dapet banyak ya. Ini baru bagian yang sebelah sini loh. Ini jaringnya masih panjang ke sana tuh. Ini satu bagiannya udah dapet segini. Ini ikannya macem-macem ya. Dan harus hati-hati karena ada ikan caung. Ada patilnya. Satu, dua, tiga. Goyang lagi. Ikan gabus, mujaer, betok, caung, dan sapu-sapu adalah yang paling banyak kita tangkap. Ikan gabus dan mujaer menjadi favorit warga. Selain rasanya yang emak dan memiliki nilai gizi tinggi, harga jualnya pun juga tinggi. Aduh, kalau gak hati-hati ikan buju sukanya lompat. Aduh, dua, tiga. Pak, ketinggalan ikan yang satu. Aduh, karena ikannya lompat-lompat di bawah, susah kita nangkapnya daripada nanti. Aduh, ini kita pilih di atas aja ya, Pak. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh, aduh. Masih terjaga dengan baik, maka hasilnya juga baik. Melimpah. Aduh, yang dari tadi lompat-lompat terus nih. Yuk kita lah ikuti jejak saya, Jejak Patuang. Capek setelah menjaring ikan, saatnya kita mengolah ikannya bersama-sama. Tuh, yang di belakang pada gapetin ikan. Saya sama Pak Suslim bikin bumbu sambal cobek. Bahannya cuma sederhana aja, cuma pakai cabe, bawang putih, sama kencur. Tapi jangan salah, rasanya pasti enak. Mas. Sudah selesai, Mas? Sudah selesai. Ikannya udah di gapet, udah kayak wayang nih ya. Ini bakar ikan sambil keringin baju. Tadi bajunya basah, sekarang udah kering ya? Sudah. Tak perlu menunggu waktu lama, ikan sudah matang. Langsung diangkat yang udah matang. Ya. Hmm, aromanya tuh bikin perut makin keroncongan. Les, langsung kita makan aja ya. Ikan segar yang dibakar dan sambil cobek sangat menggugah selera. Saatnya kita sampal. Pedus, pedus banget sambilnya. Tapi sambilnya segar banget. Mungkin karena kencurnya juga lumayan banyak tadi saya ngasihnya. Terus, daging ikannya ini gurih banget. Uh, mantep. Ikan gabus sangat baik buat kesehatan. Kandungan protein dan gisinya bahkan lebih banyak dari salmon. Manfaat yang paling utama dalam ikan gabus ini adalah cepat menyembuhkan luka. Sementara ikan mujair juga memiliki kandungan gisi dan omega-3 yang tinggi. Gak cuman rasa ikannya aja yang kita nikmatin. Tapi kebersamaannya juga kita nikmatin. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.